Kedua, kita minta Menteri BUMN untuk hadir ke Komisi 7 menyampaikan kenapa dirutnya sebentar-sebentar diganti. Apa masalahnya? Ini direktur-direktur tuh pasti pada akhirnya nanti akan menjadi kambing hitam, masih mending kalau kambing hitam. Kambing nggak jelas, dipotong, digorok lehernya. Karena ulah, karena gini Pak, ini kan kalau udah permainan dewa-dewa Pak, bergerak sedikit, dewa-dewa tuh, anginnya puting beliungnya kencang kali Pak. Nah, tetapi di bawah ini main juga, jadi Bapak di jepit. Di bawahnya main, di atasnya juga pusaran anginnya gede, akhirnya yang selalu jadi korban, direktur. Makanya dari dulu saya tuh nggak pernah setuju. Ditambah lagi, mohon maaf, di Kementerian BUMN-nya juga nggak pernah mengambil langkah, dasar mengganti orang tuh berdasarkan KPI yang jelas. Nggak pernah. Semua murni pendekatannya politis. Bahkan lebih politis dari DPR kali. Kita nggak ngerti tuh di sana. Jadi aspek pertimbangan operasi, operasional, performansi pejabat perusahaan BUMN itu sering sekali diabaikan. Nah, kita cuma berharap ini selesai terakhir gitu. Jangan hampir lagi terjadi lagi. Sampaikan itu sama Menteri BUMN. Nah, saya setuju juga bahwa memang ya Kementerian BUMN harus berani datang ke sini dong. Karena aspek teknisnya kan di sini. Iya dong. Aspek teknisnya di sini. Kalau tidak berani berdiskusi dan berdialog terkait mengenai pendekatan operasional dari sebuah kinerja perusahaan BUMN, ya jangan pernah berani-berani mengganti direksi-direksi BUMN. Karena aspek operasionalnya kan di sini, mas. Atau solusinya ya, bubarin Kementerian BUMN. Turunkan menjadi holding aja. Serahkan kepada Kementerian Teknis. Itu jauh lebih fair. Supaya sampean-sampean murni jelas enak. Aspek sumber daya manusia dengan aspek operasionalnya nyambung. Ini kan proses kebijakan mengambil pergantian seseorang, kan aspek sumber daya manusia, aspek human resources. Dimana dasar pertimbangan ini dasar pertimbangan operasi. Apa yang sudah dilakukan oleh setiap orang itu? Enggak pernah nyambung. Karena Kementerian BUMN ngeliatnya lain, Kementerian Teknis ngeliatnya lain. Masih mending diajak ngomong juga enggak. Ini saya belum bicara lagi di Kementerian Perindustrian loh, yang kerakatao stil segala macam. Banyak loh. Yang sudah mau nyungsep. Wajar kalau Garuda Indonesia kayak begitu. Ini Kementerian BUMN-nya ngayal berhalusinasi ke kanan, yang ini ke kiri kan gitu. Enggak pernah nyambung. Sambil contoh ya, ini mumpung ada Antam dan Inalum. Di Dapil saya Pak Kalimantan Barat itu, Bapak harus ingat loh, itu Apple to Apple loh. Bisa dijadikan contoh loh. WHW itu perusahaan smelter. Swasta. Sekarang sudah masuk trend 2 dan 2 juta metric ton smelternya. PT BAI, konsorsium antara Inalum dengan Antam, sampai hari ini pun belum. Bahkan saya dengar informasinya, ribut di dalam. Antara pemegang EPIC-nya. Antara PP dengan Cai Leko. Itu ribut di dalam. Bahkan saya dengar 10 tahun dulu begitu kebangun. Di mana pertanggung jawaban Kementerian BW men? Yuk. Kan kalian Kementerian BW mengerasa paling hebat ini. Main ganti-ganti orang sesuka-sukanya. Di mana pertanggung jawaban main ID? Saya tarik lagi lebih tinggi. Di mana pertanggung jawaban Kementerian BW men? Jangan semua dibuang ke Kementerian Teknis kon. Kalau ada kayak gitu. Kaliannya saya enak-enaknya main ganti-ganti orang. Nah sekarang pada saat kita nanya kepada Pak Niko nih misalnya. Beliau baru. Kepada Pak Bukit Asam siapa Pak? Pak Ashal. Ashar. Ashar. Kan bingung dia menjawab. Karena baru. Penyesuaian lagi. Setahun. Transisi lagi. Satu tahun. Yang kita enggak tahu. Belum lagi bidangnya lagi. Ada lagi yang katanya bidangnya tertaruh. Jadi gimana nih coba? Belum lagi kementerinya juga lagi sibuk-sibuk pasang foto di... Di mana? Di ATM. Bingung gitu jadinya. Orang sibuk kesana, disibuk kesini. Nanti kalau ada apa-apa buang badan ke Kementerian Teknis. Itu kebiasaan itu. Kementerian Teknis tuh Banyak Pak. Ini kita belum lagi nih bicara masalah DMO. Ini kan semua kayak begini. Jadi babeliut semuanya. Enggak sinkron. Antara aspek sumber daya manusianya dengan aspek operasionalnya. Silahkan kalau memang saya salah. Kita berdebat deh. Katanya kan ahli-ahli korporat. Kan Pak Niko pernah di swasta Pak ya? Bapak mau top di BP Pak. Saya pastikan Bapak gak bisa sukses diantam nih. Kalau kayak begini modelnya. Jadi percuma orang-orang hebat-hebat dibawa Pak. Dari luar masuk kesini. Hanya akan menjadi merusak CV Bapak. CV Bapak udah bagus Pak. Di BP lah, di mana segala macam. Segala prestasi lah. Masuk Bapak diantam. Dikocok langsung hitam kotor tuh Pak si CV Bapak. Ini fakta. Bukan main-main. Saya siap kok berdebat dengan siapapun. Ingat ya saya tidak bawa personal ya. Saya gak bawa pribadi. Bahwa akhirnya ada salah satu pribadi yang merasa tersindir atau terkena. Itu resiko. Makanya kerja benar dong. Saya pikir itu pimpinan. Saya menambahkan dan saya setuju. Pak, ini baru satu contoh Pak dipongkor Pak. Dari sisi emas. Dan kita meyakini di Timah itu juga banyak Pak. Di Bangka Belitung itu. Di Bubble. Kita meyakini di Bukit Asam juga seperti itu. Artinya apa? Kita sekarang komis 7 membuat panjang peningkatan pendapatan negara. Segala sesuatu praktek-praktek kebocoran di sektor mineral dan batu bara akan kita singkat semuanya. Tujuannya adalah supaya negara mendapatkan pendapatannya lebih. Lah ini udah jelas-jelas Pak. Kita dorong Pak Adian berserta dengan teman-teman di lapangan itu. Udah jelas-jelas itu Pak. Kalau ada kooperasi kan bisa kutip pajak di situ. Ada pendapatan. Kembali lagi. Karena permainan di tengah nih Pak. Bapak jadi korban. Ini akan banyak nanti kejadian kayak gitu. Ini saya udah kasih disclaimer dulu di awal ya Pak. Ini dicatat kita oleh teman-teman wartawan. Semua udah kasih disclaimer loh ya. Semua udah kasih disclaimer di awal. Hati-hati Pak. Welcome to the club. Ini welcome to the jungle. Kita posisi. Kita dari hari ini bukan ingin mengganggu Bapak-Bapak semua. Tapi kita ingin meletakkan tatakannya pada porsi yang tepat dan proporsi. Poinnya itu pimpinan. Jadi rekomendasi konkretnya. Tunda dulu RKAB. Kita mau duduk bersama-sama dengan Dirjen Minerba. Biar semua sama-sama keterbukaan di sini. Oh iya. Menambahkan tadi usulan dari Demokrat dan dari PDIP. Dan dari PAN. Eh bukan dari PAN. Dari PDIP dan dari Demokrat. Kami mengusulkan agar Bapak Menteri BUMN ikut dihadirkan untuk menjelaskan semua ini. Karena ini bukan hanya Minerba Pak. Sektor energi juga ada PLN, Pertamina, Perindustrian, Krakatau Steel. Lalu sektor-sektor yang lainnya. Semua objek vital kita itu ada di Komisi 7. Jadi kita mau semuanya semua in line, Pak. Antara aspek SDM dengan aspek operasinya. Perindustrian itu ada berapa banyak? Macam-macam itu. Terima kasih. In-binan. Terima kasih.